Selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagas Bagani dan Arya Bhaskoro di sini Tapi kali ini kita kedatangan satu tamu lagi Dihadir sebagai seorang sosial media expert, siapa lagi? Kalau bukan? Septyan Adinubra Aku mau manggalnya pita Jangan, jangan, jangan Septyan Adinubra Jadi ini segmen kali ini, segmen baru lagi, namanya Catchy Trading Jadi kita bakal bahas-bahas yang lagi trending yang terjadi Yang lagi happening banget lah Terutama di Twitter, dari Hashtagnya Oke berarti dari Hashtag ya Beliau Makanya kita bertiga pegang, sampai masing-masing Kali ini jarang-jarang kan, sampai pegang HP Nah yang pertama dari Mas Sario sendiri ya, apa yang bakal kita bahas? Untuk yang pertama? Sebelum kita bahas, kita kenalin dulu, ini siapa sih? Oh iya iya Ya kita kan memperkenalkan beliau ini kan sebagai sosial media expert Kenapa sih sampai jadi sosial media expert Ya karena dasarnya lagi nganggur ya Oh iya Kalau orang nganggur tuh pasti, misalnya dia akan disalurkan Kalau nggak judit, ya pengamati badan Rusia Bener-bener Daripada saya judit badan Rusia, mending saya mengalami Emang rencananya mau judit badan Rusia apa? Itu ada yang... Oh itu? Gak, kita ganteng Kita ada apa yang? Kita ada apa yang? Ini nggak ada masalah berbadi? Enggak ada Oke Ini buat yang tau-tau aja sih Iya, nanti tak cerita aja sih maksudnya Oke jadi Mas Piteng ini sebagai Piteng, sorry, Set Tian Ya nggak apa-apa sih ya, Mas Tian Mas Tian ini sebagai sosial media expertis Jadi memang suka menangkap menu ya, apa namanya Melihat media sosial, mengamati Ya karena nganggur Yang terakhir ini paling suka ngeliatin siapa sih? Sekarang mau ngomong sih, sekarang ya Pak Sekarang udah nggak di Twitter Sekarang udah nggak di Twitter Sekarang udah di Patreon Di Patreon Di sini ngomong tau Itu apa lagi? Masa kalau ya? Masa ya? Masa ya? Tapi mau diulang-ulang aja Gak tau Pak Treon, kayak apa gitu Gak tau Coba bisa di jelasin nggak sih? Pak Treon itu sebenarnya platform Jadi platformnya kayak KDPNA Kayak Instagram sebenarnya sama Dia tuh Mamerin karya seni Tapi kalau yang mau liat berbayar Apakah kalau nggak Kalau yang mau minta berbayar Cuma kalau di Patreon ini Dimanfaatkan sama Mbak Siskaya sebagai Emang Mbak Siskaya pikir karya seni apa? Lukisan? Bukan, bukan lukisan tapi video 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 asal karya ya? Asal karya, itu karya Oke sebelum ngomongin saya Oke Oke Tapi kalau biar Yang nonton mau tau Lo bilang Mantap? Linknya di sini Linknya di sini Patreon plus Siska ya? Patreon plus Siska EE-nya 3 Haji ingat ya Ini ya Oke Aku habis Nenek Habis membuka trending Twitter Indonesia Trends Twitter Terus ada Nomor 1, 2 Tapi yang tak ambil nomor 2 aja Soalnya 1 Gak tau maksudnya kayaknya sih Soal-soal Korea gitu Banyak-banyak Sensitif gitu Selain agama Banyak Bahas Korea Kenapa? Sas-sas banyak Iya Jerry Jerry Bahas Korea K-pop di Dia bahas bali tolak reklasmasi dari dulu Gak masalah Bahas Korea langsung Langgung sih Itu saksi Isu sensitif Oke Ini lumayan banyak nih Hashtag Mencari jodoh di Twitter Mau nyari lagi? Enggak 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 Lagi Oh Sudah pernah Sudah pernah Nah ini dong Cari jenis Ate-te-te Ate-te kita lihat liat bang Gak 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 Jadi saya juga barusan lihat Hashtag mencari jodoh di Twitter Tapi ini apa? Gak 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 Tapi memang kadangnya pengeselin ya? Kita tuh lihat apa? Ini apa? Yang lens it Apa yang lo? Jadi kan Kalo hasteg Mencari jodoh di Twitter tuh Jadi looking for mutual nih Nah Itu yang nyeselin kalo di Trending Twitter Padahal trendingnya apa Tapi beritanya apa Tapi sengaja biar orang lihat itu lho Tapi sekarang mencari jodoh di Twitter Ternyata beritanya politik Aduh Cuma ini politik bagian mananya Bukan polia Bisa disimpulkan diri, kita lihat video apa ya? Hahaha Tulisannya apa? Writing Jadi ada video orang lagi mengendarai Dia lagi mengendarai Wah kendaraan yang Yang statis Dia disitu aja Statis sekaligus dinamis loh Yang dinamis orang yang naik Skip ya Nanti kalian simpulkan sendiri apa yang kita Cepat cari sendiri aja Cepat cari sendiri aja di Hashtag mencari jodoh twitter Siapa tau ada video itu Oke kita lihat Maksudnya secara sekilas ya Ya tapi kalau kita dari sini ya Kalian percaya gak sih orang-orang ini Beneran cari jodoh twitter Orang-orang yang Gak mungkin jumpu Gitu loh Kalian juga gak bisa ngomongin Kayak gitu karena dia mungkin mempunyai Fisikal look yang cantik terus Mesti udah gak joblo Siapa tau dia memang mencari jodoh Gak nyari pacar loh disini loh Mencari jodoh Tapi realitanya Kalau cecek kayak gitu Biasanya cari perhatian doang Sama cari sugar daddy Tapi yang bahanya Ini nih tuh Kau feminis Langsung Kita serahkan langsung Iya tapi emang kenyatanya seperti itu kan Ya gak bisa gitu juga Soalnya gak mungkin kan Nulis hashtag mencari sugar daddy di twitter Bisa jadi Sekarang tuh jamannya belak-belakang tuh Daripada kamu mencari yang datang Ya gak usah cewek cari sugar daddy Cowok cari sugar daddy juga ada Gak usah cewek Gak usah cewek Gak usah cewek Gak usah sugar daddy apaan sih Ayah permen Bapak-bapak pengen jual gula Oh apapak pengen jual gula nih di depan mor-mor itu ya Itu sugar dikit Nenen dikit Aku tuh masih ngeliat tuh Rata-rata ukti ukti Iya rata-rata ukti Makanya yang aku sangsiin itu Jangan-jangan dibalik Upcode ini tuh Upcode orang-orang Tapi ini aku coba Aku coba buka ya Buka satu Dan aku lihat coba salah satu komennya Apa yang di komenin ya Udah gak bisa dibuka ini komennya Gak usah sih bisa doang Bisa dong Tadi salah satu aku buka ya Gak usah Gini nih Kita bacain Ada Kenapa boong Gak usah Terus seriusan nih Terus ada yang Siap menghalaukan Emang diharap Terus ada yang garing juga Kakaknya single apa album Aduh Aduh single apa album Gitu Gitu Single apa album Gitu Gitu Kefantasan dia single sama siapa ya Mencari apa harusnya dia Makanya kalau mau dapet cewek itu Kayak Apa? Dedi Bukan Apa yang kemarin tuh loh Dedi siapa? Dedi super Dedi Itu yang kemarin Siapa? Dedi Susanto Dedi Susanto itu loh Dedi Susanto PJ itu loh Mampus pilihan Dedi Psikolog Psikolog Hipnoterapi Psikiatri ya Ya hipnoterapi tuh Yap Emang salah Ya Salah Salahanya proses ngejakin bugunya ya Oke Menggunakan Apa ya Pekerjaannya dia untuk Eh yeah Ya gitu Salahnya di bagian titunya, ngajak bubuknya mungkin nggak salah Siapa pun ngajak bubuknya Kalau kamu ngajak bubuk, pernah nggak? Pernah dong Asyik, aduh weh Ini tuh udah dari tadi tuh Adik-adik-adik Menjaga suasana kalian sendiri lah ya? Adik lu ngajak bubuk adikku lho Oke, terus selanjutnya dari Mas Setian Trending apa Mas yang bakal dibahas? Yang asik itu mungkin yang lagi trend ini ada BCL Sinclair BCL Sinclair Sepertinya kita tau ya, mbak BCL ini baru kerja Mas Asrah dan itu mendadak banget kan? Nah, itu yang mungkin bikin software Apalagi itu disinyalir penyakitnya jantung ya Maksudnya sebenarnya yang disitu Yang kenapa jadi trend? Karena mereka kayak best couple gitu ya Banyak yang dihimpikan oleh setiap orang Oh, enggak Rumah tanggalnya ada Padahal satunya karena satunya sampai Tapi enggak Enggak Ada masalah yang tercium oleh media Emang enggak ada masalah sih, mbak Ya enggak tau juga Cuma maksudnya yang kita lihat memang dia Mereka tuh keluarga cemara lah gitu Ya yang seperti yang banyak dihimpikan oleh orang Tapi yang jadi garis bawah Dalamnya apa? Yang itu loh Yang media Medianya itu memberitakan Tapi itu Mereka sedikit mengenceng ya Itu, kayak saya itu enggak menghormati lah Kalau aku bilang ya Enggak kayak etis Kayak etis gitu loh Ini ada brilionet nih Dia tuh ditulis beritanya Ini harga liang lahat asraf di pematangan elit Maksudnya apa bahas-bahas harga itu loh Kalau kalian pengen berita kalian tuh di klik Bikin berita yang emang layak dibaca gitu loh Jangan pakai klik Enggak judul tau sendiri Kalau orang Indonesia tuh banyak kan Malah sih membaca Karena darurat membaca Jadi Jadi yang tahunya malah ini Ini apa-apa Akan sih malah pamer Harga Yang kemarin juga dari suara.com sama tribun Ini ada lagi di tribunews.com Bentuk ukuran bintang Bintang lima Bintang lima Bintang lima Yang lahan asraf-asrafnya harga 200 rupiah Maksudnya lebih ke arahnya Unappropriate gitu lah ya Itu kayak Menambah curang diskriminasi gak sih Curang Antara si kaya dan si miskin Jadi Tau sendiri yang baca-baca berita ini Pasti orang-orang miskin Yang kan gue ngerti aku Korbannya Ya kan ya kan Anjir Gimana jadi misalnya Sebagai Kurang aja lebih mahal yang berada hidup loh Ya saya Semangin nambah gitu loh Orang yang masih hidup aja gak dibeban Aku kalau aku mati Berapa di kuburanku ya Itu Karena berita belah ini kan Gak mungkin dibaca orang kaya Ya Mereka-mereka ini pasti yang baca ya Kaya yang aku aku ingin Coples Iya Gak bisa buat apa yang uang Gak tumpukan Gak tumpukan Gak tumpukan Gak tumpukan Gak tumpukan Gak tumpukan Orang-orang yang menggunakan itu Ya memang orang-orang yang mau punya Budget sendiri Memang yang yang ingin menjaga privasinya, mungkin ya, ingin, oh orang yang dia sayangin itu kasarannya istirahat dengan penyemilai ya nggak cuma layak lah tapi balik lagi soal yang masalah media yang menggunakan judulnya itu kayak anak propriety itu sebenarnya kayak nggak pantas lah kalau misalnya sekelas tribun gitu loh, tribun dan kalau misalnya emang media cek-cek emang tribun pernah bikin judul yang nyetis? enggak sih, gue cek sekelas tribun gitu loh kalau misalnya kayak line today kalau enggak blog orang iseng wajar pakai bahasa yang aneh dan clickbait kayak gitu tapi kalau sekelas tribun suara.com bikin judul yang kayak gitu tolonglah waras sedikit gitu loh editornya dulu yang terkenal beritanya judul yang kacau kan lampu merah ya? sekarang dia udah insult jendul-jendul yang aneh-aneh aku lalu lalu sampe follow instagramnya kadang-kadang biar baca headline-nya aja, kadang-kadang lucu aja lucu emang jadi ngepergok apa gitu kan sekarang kita isap nge-anul cewek ini digebukin sampe bunyok tau-tau langsung manti tungslap tapi kan memang kalau kita lihat itu kan media itu kan sebenarnya ada kayak memang kelasnya, kalau kalian tahu ada kelas A, kelas B, kelas C itu memang di tiap kelas itu memang ada pasarnya mereka memang tujuan media itu memang dia ada oh ini aku bakal sasaranin untuk kelas ini ya kelas C untuk orang menengah kebawah B untuk apa A seperti itu kayak radio kan juga sama kayak gitu oke tau, tapi kalau menurutku kalau yang ini tuh emang buat-buat soalnya kebanyakan kan yang ini tuh bukan media cetaknya tapi media online nah itu emang tuh yang pengguna online di Indonesia rata-rata itu orang muda anak muda ya itu emang tujuannya buat anak muda yang emang gampang kesulut dan yang maaf tanda kutip, males baca jadi ngeliat klien-kliennya ngejar-ngejar clickbaitnya kalau aku bilang itu tapi kalau paling bahaya itu kalau itu tuh screenshot itu gak masuk ke Facebook tuh tau sendiri di Facebook banyak-banyak orang tua kan dibaca langsung percaya ya itu banyak laporan sih orang tak diri matulnya pernah gak mau dikirimin sultan apa sering sering post apa whatsapp keluarga itu kayaknya kayak peristiwa abad ini ya kayaknya buat anak-anak muda ya makanya itu pernah ada quote itu ya yang paling berbahaya memegang smartphone itu bukan anak muda sebenarnya orang tua yang kena hoaks ya karena sebenarnya gak memungkiri karena gap mereka terlalu jauh ya tapi juga selama ini kan anggapan orang-orang tua itu ketika ada berita yang masuk ke media itu kan gak pasti nah sekarang semua orang bisa bikin media blogspot aja ada yang tanya yang paling menyedikan itu sumbernya itu dari blogspot ya bukan menyalahkan blogspotnya atau bentuk webnya cuma ya orang kepalitan beritanya itu yang kita pertanyakan makanya itu biar kita termakan perusahaan makin itu bisa diperhatikan kita semua trending selanjutnya ada trending ke delapan ini agak lucu ya agak nyenggol juga S3 vatikan apa itu? emang di vatikan ada kampus misal pun aku gak tau ada kampus apa enggak kayaknya tapi kalau menurut orang-orang yang di twitter ini ngejelasin itu gak ada jadi ini berbau agama juga ya ini tuh ngetrend mulai gara-gara si ustad bangun samudera yang dia ngeklaim dirinya sebagai mu'alaf mantan pastor lulusan S3 vatikan di vatikan tuh ada kalau gak salah bukannya memang ada kayak pendidikan ada cuma dalam bentuk artanya gak tau terus itu ditanggapin sama ada orang yang dipaham lah tentang ke pasturan dan sebagainya itu kan dia tuh menjelaskan itu kalau yang bersanggautan itu cuma sekolah satu tahun di seminari jadi itu tiba-tiba seminar itu seorang menuju pastor gitu mungkin kan dia cuma satu tahun terus dia keluar jadi dalam artian disini belum sampai tetap menjadi pastor seperti itu tapi tapi disitu pampret ada buffer pengajian itu dia mengklaim dirinya sebagai pastor dan pelulusan S3 vatikan tapi emang isu yang seksi ya gak tipung kiri juga banyak apa ya kalau ada pelulusan dari misalnya agama agama jadi kayak kayak saya gini asal ada yang pindah agama misalnya dari ini mu'alaf ya contohnya kalau disini mu'alaf gak tau dasar ilmunya apa yang penting dia cerama paling isinya gara-gara gak ada ilmunya di aku yakin di itu juga waktu di mu'alaf pun pendidikan islamnya juga masih belum dalem paling dia ceramnya cuma ngejelek-jelek yang mantan agamanya kalau menurutku biasanya paling kayak gitu kan kalau menurutku tuh permasalahan utamanya adalah mengeksploristasi sesuatu hal yang sesuatu hal yang bakal apa namanya kayak menyinggung omat lain itu sebenarnya bermasalahnya disitu mau dia mau bahas soal apapun whatever ya mau dalemnya mau shoppernya apa mau oke atau enggak tapi kalau misalnya kita lihat dari skim itu kan memang yang dijual kita kan ya kan disitu ada namanya namanya ustad siapa dibawahnya itu ya whatever mau katakanlah kamu mu'alaf apa kamu mantan mantan apa mantan apa ya seharusnya ya seharusnya ya gak usah di mention gak usah di mention dan itu malesnya tuh banyaknya kayak gini ngejelek-jelekin yang gak malen juga ini kayaknya maksudnya kalau misalnya kita lihat bahkan dari yang sebelumnya kita kita bahas aja tuh sebenarnya mempunyai pola yang sama banyak penggunaan inappropriate itu lah ini kan kayak kayak apa ya aksesoris-aksesoris yang gak penting lah gitu lah iya iya kalau memang pengajian menonjolkan ustadz nya ini cukup aja kan pengajian Bada Marif Majid Al Nuklis bersama Ustadz Bangun Samudera oke nah lu luar-luar itu gak akan jadi masalah kalau dijual disini terkesan dia tuh menjual agama yang lamanya gitu kalau menjual menurutku enggak juga itu malah merugikan maksudnya bukan kan ya lebih ke merugikan gitu loh jadi mengatakan sesuatu tapi menyinggung orang-orang yang lainnya iya mungkin dia kan ibaratnya ya orang-orang itu kayak menonjolkan sisi positifnya tuh dia sebagai mantap pastor nya bukan sebagai muhalaf yang sudah mendalam islam dan ingin bercerama mungkin seperti itu tapi ya kembali lagi ya mungkin ya gak 100% yang kita ngomongin bener juga sebuah tahun pak ustadz nya ini juga kompeten gitu kan tapi yang kita sayangkan ya mungkin kadang-kadang kadang pak ustadz nya ya itu mengatalkan kadang-kadang kadang-kadang itu kan yang bikin kamu mungkin bukan iya ya bisa jadi ustadz nya malah terkesan nanti kena sasaran salah sasaran orang-orang yang ya balik lagi tuh kita tuh di Indonesia itu hidup dengan berbagai macam agama maupun yang agama yang besar maupun yang agama yang kecil-kecil ya at least kalau kita ini ya kita hormatin bagian itunya aja lah gitu lah iya sih kita menghormati satu sama lain menghormatinnya at least ya aku tahu agak mau yaudah tanpa ada embell kayak gitu lah oke film yang bikin trauma film yang bikin trauma tuh kalau aku bikin ketualangan seri gak? ketualangan seri gak? takut diculik ya bersama salah jasa kalau ada hardpot lewat pasti langsung masuk ke rumah kalau mau kemana-mana harus bawa permain oh biar-biar survive oh itu ya lebar-lebar mardosnya 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 apa? caca caca itu buat orang-orang gini bikinnya caca apa? m2m 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 m3m m2m 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 ah miliar, nanti nanti kita membahas soal miliar ini benar, yang bikin trauma juga bagaimana ya itu, hujanan masuk angin kenapa dia gak pake sucian ya udah pake jaket, jaket kulit gak dong, pake jaket jeans, gak pake helm kok kulitnya jeans, jaket jeans, denim itu harusnya tolak angin tuh melihat bangsa beluang disitu ya dia masuk, yang harus di tinggal helm, harusnya helm kalo helm kan emang tahun segitu, emang belum ada peraturan tentang helm masa tuh? gak wajib belum, belum wajib kalau memang belum ada helm itu kalau gak salah, tahun 94, 95 oke, praktisi hukum kita itu, hukum jadi apa-apa hukum alam? makanya hukum alam oke, next oke, satu lagi lah ya satu lagi, satu lagi satu lagi ya satu lagi kok udah ada bayi ajaib ya ini, neo, 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 ini apa sebenernya? neozone ya udah, dibuka ada yang kita bahas itu tadi aku ngomong, itu kayaknya soal korea-koreaan oh, berhubung kita gak tau korea, skip jangan karena udah bilang, korea itu isu yang sensitif di indonesia contoh, contoh kompletan jaring jaring langsung akunya disuspend karena bahas-bahas soal korea nyinggol, nyinggol bts, army 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 nah ini ada trend populer nyinggol, hashtag, hujan-hujan enaknya hehehe, ini kok menarik kalau dari mas Bagas nih, hujan-hujan enaknya apa ini? enaknya lebih rebus kasih cabai terus bunuhnya teh hangat dan harus tawah tanpa ngolakannya oh ini ada yang menarik nih korona bergiru korona gak mau mampir korona gak mau mampir korona mau mampir apaan sih? ini hujan-hujan enaknya ini ada yang asik nih apa? hujan-hujan enaknya belom kesampaian beli ini, pengen banget apaan sih? ayam keprek bensu astaga kok ramadhan? itu ramadhan ya? hahaha susah pak, beli bensu pak tau bunting ketela siapa yang ngambilin? tau bunting siapa yang ngambilin? tau bunting tau bunting tau bunting udah dikarnom, taunya tau ketela goreng tau tau bunting enak gak 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 menurut kalian enak gak? enak hujan-hujan makan ketela goreng enak enak kurang sih kurang kurang sate padang cinto rasu sate padang kurang lebih yang harusnya itu berkuah pedes kripek tempe kripek tempe kalian jawab aja pertanyaanku enak 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 kripek tempe enak tela tela enak 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 itu dari 10 tahun yang ngulang nyayang selamat hahaha nyayang selamat ini baru masuk buat kalian yang belum tau buat kalian yang belum tau kalo ngelain warga pekalawan harus wajib banget coba ini yang selamat biasanya bangkal di jalan karting di depan Alfamart nah apalagi tambah ceker ceker cekernya kakui hahaha terus hmm hot tang mozzarella enak hot tang ini gak cocok untuk makan makan mozzarella eh bedanya rumahmu banjir gak tadi? aman sih sekarang kan pemerintah oh gini wah ini ada yang nyambung banget nih hujan-hujannya enaknya semarang semarang oh siapa tau di situ pemain lu ada ketemakan semarang terus positif tinggi kalo gak dia emang nemu makanan jangan jangan pacarnya di semarang iya selingkwanya di semarang hujan-jangan indomie wah ini terbaik ini indomie dan rebus ayam bawang double ini kalo ngomong indomie kemarin kalo denger cerita gak sih berita yang apa WNI yang tertahan di kapal tanpa siang di jepang kan jadi si nyalir kena corona kan di karantina itu request minta indomie tolak angin sama minyak kayu putih curiga ya jangan corona itu sama indomie sama yang tercampur tolak angin itu takut tapi kalo indonesia mau apapun mau kecelakaan kesulupan capek pingsan jangan 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 kayak apa kayu putih kan mungkin itu kuncinya kenapa corona gak bisa belum mungkin ada orang kena corona nih sampai rumah masuk angin kerokan kalian dari tadi ngomong tuh aku ngerti makanan makanan mulu dari sini aku lagi tidak kontak dengan obrolan-obrolan tidak penting kalian makanan ini lebih penting martabak enak juga kering tapi enak martabak manis apa telur aku semuanya lihat dong lihat dong aku gak usah lihat banyak mau telur mau apa kominifora terus apalagi ya ayo terus makan iya aku dari tadi ngeliatin makanan karya sanyo ini kan udah selesai wesh udah kan udah topinya udah kan udah udah banyak daripada nanti kepanjangan kepanjangan iya aku dapat dapat chat demikian bahasan tentang catchy trending kali ini karena durasi kita tuh lalu panjang gak apa-apa lebih dari 30 menit tapi sebelumnya terima kasih lagi buat masnya yang udah datang demikian yang bisa kita bahas kali ini tentang catchy trending lainnya kalau menurut kalian ada hashtag-hashtag lain yang like buat dibahas di video selanjutnya tulisannya di komen jangan lupa buat subscribe klik loncengnya share ke semua sosial media kalian terus like video ini sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dadah